Apakah losspender sama free player gak bakal bisa ganti job kedua dikarenakan harga high sealnya mahal? Mari kita bahas Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman dimana Kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Seal Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact Tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga Tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Halo semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming Dan hari ini kita kembali lagi di game MMORPG NFT dan juga Play to Earn Yaitu Nykro Dan untuk hari ini, aku bakal ngebahas kira-kira free player atau nggak low spender Bisa nggak change job ke job 2 Dikarenakan kita tahu untuk change job ke job 2-nya ini Itu kita butuh craft, yaitu scroll ginian Dan scroll kayak gini nih, harganya tuh mahal banget untuk kita craftingin Apalagi kalau kalian yang main di server-server yang bener-bener lagi rame banget Otomatis harga yang high seal-nya ini, ini bisa sampai harga di puluhan ribu Misalkan kayak aku aja, harganya tuh di 35 ribu diamond Dan ini nih dibutuhin sekitaran 3, ya nggak? Untuk kita crafting Berarti itu sekitaran totalnya tuh hampir 100 ribu doang, ya nggak? Baru dari high seal-nya doang 100 ribu tuh kira-kira berapa ya, nggak? 100 ribu diamond, kalau kita sandanginnya top up Anggap aja 8 ribu diamond itu sekitaran 1,5 juta Anggap aja 1,5 juta lah ya 8 ribu diamond, biar enak hitungnya Berarti kalau untuk 10 kali 15 juta, dapetnya 80 ribu diamond Itu sekitaran mungkin 15 juta Berarti hampir kayak ya, anggap aja Untuk ganti job-nya tuh total 20 jutaan gitu Kayak gitu kan gila banget juga kan Nggak mungkin juga kita bisa crafting-nya Nah, jadi kira-kira bisa nggak kita Untuk ganti job-nya, ceng-job ya Ceng-job kedua tersebut Jawabannya bisa Dikarenakan, ya nggak? Untuk high seal-nya itu bisa kita dapetin gratis sebenarnya Dengan syarat, kalian harus dapetin guild yang aktif Nah, misalkan kalian udah masuk guild yang aktif ya Oh, sorry, ini bukan guild, union Nah, kalian udah masuk guild yang aktif Di sini ada yang namanya itu Ini ya, nggak? Rides ya, nggak? Dan di bawahnya ini, kalau seandainya master guild kalian Sudah ngebuka ya, ngebuka sampai disini Yang seal of attachment-nya ini Itu kita bisa beli di MPC shop guild-nya ini Di sini Pokoknya di ton itu ada setiap ton Ada pokoknya MPC guild kayak ginian Kita klik aja Nah, di bagian paling bawah Di sini-sini ada gini Axel ini kita bisa ambil dengan butuh ya Dengan butuh 30 ribu guild point Ini ya, guild coin ya Guild coin, sorry Guild coin Nah, guild coin-nya bisa dapet dari mana aja Guild coin itu bisa kita dapet Misalkan kita donate ya, kita ngedonate Kita ngedonate di sini Check-in di sini, donate juga Lalu kalau kita nyelesaian Banyak anggota yang nyelesaian order juga Bisa dapet kayak 600, 800, 1000 Ini kalau nggak salah 400 dapetnya Ini 200 Jadi dari sini aja udah hampir dapet sekitaran 3000 Hampir ya, gampir 3000 Lalu per hari itu aku udah nyoba juga Nyelesaian-nyelesaian semuanya Kemarin untuk point ku ini udah harusnya tuh setara 9.000 Aku tadi ngebeli ini ya Beli scroll papirus Terpaksa Karena akan butuh banget Beli 3 Maksudnya tadi udah 10 ribuan Jadi total sih kayaknya Kalau ditenggitung per hari itu Bisa dapet sekitaran 2000 2000-an tuh bisa dapet Nah, dan di sini harganya 30 ribu Jadi seandainya kalau per hari itu bisa dapet 2000 gitu Otomatis seenggaknya kalau 10 hari Itu sekitaran udah hampir 20 ribuan Anggap aja sehari 2500 bisa didapetin Jadi Bisa dapet sekitaran Kalau 10 hari 20 ribu Lalu juga ditambah Ada juga Kan di sini untuk di guild Kalau misalkan kalian udah level 3 Kalian tanya juga ke master guild kalian Untuk dungeon-nya itu hari apa? Dikarenakan Untuk dungeon ini nanti dibuka bakal 30 menit Lalu seandainya kita nesain reward-reward dungeon juga Kita bakal dapet kayak gold coin Lalu dapet bobok kayak ginian juga isinya gold coin Jadi anggapan aja Kalau seandainya gold-nya rajin banget nesain gold dungeon-nya dan lain-lain Otomatis itu juga bisa dapet sekitaran Berarti 3 ribuan Eh, dapet sekitaran 30 ribu lah ya Mungkin per Per itu, per 10 hari Jadi anggapannya Kita tuh udah dapet sekitaran Ini Pokoknya dalam waktu sebulan Dalam waktu sebulan Kita udah bisa dapet 3 ini Nah, sisanya Berarti tinggal itu doang Tinggal nyari item-item yang lain-lainnya Misalkan Kalau untuk crafting-nya tadi kan Diodor ini Kita butuh marion 50 biji Ya marion bisa dicicil lah Ya nggak Kalau marion kan Harusnya tuh masih gampang buat dicicil Mungkin ya Kalau seandainya cipik kalian danain terus Kalau di lantai 4 itu udah cepet juga Otomatis marion harusnya Dapetnya udah lumayan cepet juga Dan juga nih Yang lumayan susahnya tuh Jadi Hexel Hexel ini butuh Harganya sekarang masih mahal banget kan Dan dibutuhnya 70 10 biji aja udah 700 ya 10 biji 10 biji udah 700 Kalau harganya Kalau server tuh ya Ini kan 70 Enggak 80 Ada yang ngepin 10 biji sekitar 800 Berarti 70 tuh Hampir sekitar Ramiah ini 4.000-an diamond lah mungkin 4.000-6.000 diamond abisnya Kalau marion Di server tuh masih lumayan mahal 190 Berarti Hitungannya Nanti untuk marion tuh Sekitaran Ya anggap aja Harga-harga marion tuh Nanti kalau turun-turun ya Kan harganya Makin turun-makin turun terus nih Karena orang kan juga Masih nunggu level 45 Dan lain-lain Proyek proyek kan juga Otomatis Star marion tuh Lebih Lebih murah juga lah Anggap aja 50 itu Kalau seandainya 100 nanti Berarti dapetnya itu 5.000 Ya 2 biji ini Sehingga nya 10.000 lah 10.000 diamond 10.000 diamond Kalau masih di awal-awal Kayak gini Ya masih gampang lah Buat dicari Dari jual-jualan Dan lain kan Itu masih oke Sehingga nya yang butuh Kayak ya kita rajin aja Sama 10.000 diamond Kayak ya dari jualan Gak mungkin sih Gak dapet sebulan sih 10.000 diamond Pasti dapet lah Kalau kalian rajin juga Itu harusnya bisa Harusnya bisa Belum lagi juga Dari marion kan Kita bisa dapetin Entah marion bond Anggap aja Kalau marion tuh Dapet sehari 1 Anggap aja ya Kan bisa lebih dari 1 juga Dan itu semuanya Dikumpul untuk itu doang Atau enggak sehari Nanti kalian udah bisa 2 Itu harusnya tuh Kayak lebih worth it aja Atau sehari udah bisa 2 Berarti Sekitaran Kalau sebulan Itu udah hampir Bisa dapetin Apri kepenuhi juga Udah dapet sekitar 30an lebih Gitu udah pasti Jadi Udah berkurang juga Lalu untuk high seal kan Udah pasti Kalau kita seandainya nanti ya Afk kayak disini Biapun rada berat Atau enggak Afk di BF Atau enggak Afk di Iretra Temple Ini juga bisa dapet chance juga Ya bisa Kecicil dikit-dikit Aku aja udah dapet Sekitaran 2 Kalau enggak salah Nah dapet 2 Ya itu juga Artinya tuh bisa lah Dicicil dikit-dikit gitu Setelah lagi kita nunggu Sampai level Sampai 30 hari Ngumpulin high sealnya gitu Sama goalnya nanti 3 juta ya 3 juta itu yang Remain ribetnya sebenernya juga Itu salah satu yang Susah didapetin juga Untuk goalnya Karena kan kan Emang jadi goal tuh Susah banget Tetapi kalau seandainya Antara beli skill Sama ganti job Pentingnya mana Pentingan ganti job Dikarenakan Kalau kalian ganti job Udah pasti kalian bakal Dapet status banyak banget Lalu juga Kalian bakal dapet Kayak Apa ya bisa dibilang ya Skill ya Bisa dibilang skill Skill yang job Yang ini Pokoknya setiap apa Setiap pengeti job Ada skill-skill jobnya juga Kayak gini nih Ini Oke nih Ini minus 7 5 ya Gak apa-apa lagi Dikit-dikit Oke mungkin Itu aja penjelasanku ya Seenggaknya Emang untuk Free player Atau juga Ya mid spender Masih atau Kalau spender lah ya Masih bisa Survive Untuk masalah job 2-nya Kalau udah ngomongin Masalah job 3-nya Baru itu Rada Bisa Bisa Tapi lama banget Ini lama banget Otomatis Kalau buat-buat pun Udah ganti-ganti job 2-a pun Mereka pasti udah punya Kayak weapon Sama mon juga Kalau mereka udah 50 Otomatis Ya rada Mereka rada keras juga Tapi ya Gak mungkin juga kan Untuk kayak CP kita tuh Setara sama bot Kayak gitu Udah pasti kita harusnya Kalau player aktif tuh Lebih tinggi Daripada bot Itu aja Kalau kira-kira Mungkin itu ya Sekian Mohon maaf Salah kata Seenggaknya Itu aja Yang bisa aku sampaikan Semoga berguna infonya Jangan lupa cari guild yang aktif Itu ya enggak Kalau udah kalian Dapat guild yang aktif Udah enak banget lah Itu high shield tuh Udah jadi Gampang lah Itu gak Kalau kalian rajin aja Di guild Nyesain check-in order Dan lain-lain ya Ya udah Aku game-ma undur diri dulu Makasih banyak semua udah nonton Kita ketemu lagi ntar Di next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax